Yo guys ketemu lagi dan kita disini masih di segmen sekelebat info Dimana nanti disini kalian bisa dapet info terbaru dan terpanas setelahnya guys Oke hari ini pukul 7 lebih 13 menit ya Tagal 18 bulan Oktober 2022 hari Selasa guys Dan untuk keadaan global crypto market cap hari ini cukup lumayan bagus ya guys Untuk kenaikannya ada di 1,46% ya Dan tentu saja ini hasil dari keadaan crypto market cap yang cukup bagus ya Di antaranya untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini naik ya 0,53% Kemudian Ethereum ini naik 1,16% guys Disusul dengan altcoin-altcoin yang lain ya Dan bisa kita lihat disini untuk kenaikannya cukup lumayan banget ya Ada yang 5% Contohnya seperti Polygon Matic, Solana 2% Dan beberapa altcoin yang lain guys Ini keren banget ya Dan juga kalau kalian lihat disini ya untuk keadaan chart dari harga Bitcoin Kalian bisa lihat disini ya untuk close candle kemarin ini hijau guys Dan menembus di area pola descending triangle guys Dan ini tanda yang bagus ya Dan tantangan berikutnya harga Bitcoin ini harus bisa menembus di MA50 ini guys Karena ini juga cukup kuat banget ya Setelah beberapa kali mengalami retest Kalau kalian lihat disini area 50 moving average ini sudah retest ya Selama 3 kali ya Disini, kemudian disini, dan disini ya Dan kita doakan aja semoga untuk close candle yang sekarang positif ini Akan membuat tekanan harga beli dari Bitcoin ini semakin bagus guys Dan kita juga berharap ya semoga keadaan makro untuk ekonomi ini akan lebih baik lagi Sehingga akan membuat stimulus yang bagus ya Khususnya untuk pergerakan dari harga Bitcoin ke depannya Oh iya guys, sebelum kita mulai untuk informasi pertama ya Jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya Karena sering ya di beberapa komen yang menanyakan Kenapa kita lebih banyak untuk membaca informasinya Dan sedikit untuk memberikan tambahan informasi Itu tujuannya karena kami tidak mau ya Nanti terjadi misinformasi dari apa yang kami sampaikan Karena apapun yang kami sampaikan dalam informasi itu Harus bisa dipertanggungjawabkan guys Makanya sebelum saya membaca informasinya Kami selalu menyebutkan alamat ataupun artikel dari mana Supaya nanti kalian itu bisa cross check guys Jadi apapun nanti yang kami sampaikan dalam informasi di sekelebat info ini Bisa dipertanggungjawabkan Jadi semoga itu bisa menjawab ya Kenapa saya lebih banyak untuk membaca artikelnya Daripada memberikan informasi secara langsung guys Informasi yang pertama datang dari bitcoinismagazine.com guys Dan disini diinformasikan bahwa Regulasi akan datang dan Bitcoin akan diuntungkan Regulasi CFTC dan SEC untuk Bitcoin tidak bisa dihindari guys Dan sementara beberapa orang Ini banyak yang menentang guys Dan kejelasan peraturan akan membantu adopsi bitcoin dan meningkatkan harganya Diskusi lanjutan tentang perlunya kerangka peraturan dari Amerika Serikat ya Yang komprehensif untuk mengidentifikasi peluang Dan risiko dalam sektor bitcoin yang berkembang pesat Telah menarik perhatian masyarakat luas Rostin Benham sebagai ketua komisi perdagangan berjangka komoditas yaitu CFTC Baru-baru ini mengatakan bahwa regulasi yang tepat dari ruang cryptocurrency Dapat memiliki efek positif guys yang signifikan pada pertumbuhan pasar Terutama untuk bitcoin Pertumbuhan mungkin terjadi jika kita memiliki ruang yang diatur dengan baik Kata Benham selama penampilannya di Fakultas Hukum Universitas New York Benham juga mengatakan harga bitcoin mungkin berlipat ganda jika ada pasar yang diatur oleh CFTC guys Yang menjadi berita utama di seluruh dunia ya Komentarnya tidak mengejutkan Mengingat dia telah menekankan perlunya kejelasan peraturan di pasar bitcoin beberapa kali sebelumnya CFTC dan SEC harus bekerja sama Jadi awal tahun ini guys Perwakilan dari Komite Pertanian Senat yang mengawasi CFTC Mengusulkan rancangan undang-undang baru yang akan menjadikan CFTC sebagai regulator utama industri aset digital Dan memperkuat kontrolnya atas dasar spot cryptocurrency Rancangan undang-undang itu juga akan mengharuskan perusahaan perdagangan untuk mendaftar ke CFTC Benham menyuarakan dukungannya untuk rancangan undang-undang bipartisan Yang juga akan memungkinkan CFTC untuk membebankan biaya pada badan pengatur dan memperkuat kekuatan keuangannya Benham menambahkan bahwa anggaran keuangannya yang sederhana dan hambatan lainnya Juga telah mencegah agensi melakukan perlawanan yang tepat terhadap kejahatan Yang melibatkan bitcoin dan aset digital lainnya Karena CFTC tidak memiliki UHDC Agensi tersebut tidak memiliki kelayanan pengawasan tradisional dan solusi pengawasan pasar Untuk mengawasi platform perdagangan dan perantara lainnya dengan tepat Ata B6 lebih lanjut Pernyataan ini muncul kira-kira sebelum setelah mantan ketua CFTC Yaitu Timothy Massad Meminta CFTC dan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat Yaitu SEC Untuk bersatu dan mengatasi kesenjangan peraturan kripto saat ini Dengan membentuk Organisasi Pengaturan Mandiri atau SRO Massad berpendapat bahwa baik CFTC maupun SEC Tidak memiliki kekuatan yang diperlukan untuk mengatur bitcoin dan aset digital lainnya Saat ini guys ada kesenjangan yang signifikan ya Dalam hal mengatur apa yang disebutnya pasar tunai untuk aset kripto Dan ini termasuk aktivitas perdagangan bitcoin di bursa Seperti Coinbase ataupun Kraken Sementara Kongres Amerika Serikat telah berusaha ya untuk mengatasi masalah ini Melalui beberapa RUU Dan Massad percaya bahwa solusinya terletak pada SRO Awal bulan ini ketua SEC yaitu Gary Gensler mengatakan bahwa dia mendukung gegasan Menyerahkan CFTC peran regulator kripto karansi non sekuritas teratas Meskipun Kongres tidak boleh mengabaikan SEC jika itu terjadi Dia menekankan bahwa penting ya untuk memastikan bahwa undang-undang sekuritas Yang mengatur pasar modal 100 triliun dolar Tidak boleh dirusak guys Karena undang-undang ini telah membuat pasar modal iri Saat ini CFTC hanya bertanggung jawab untuk mengatur turunan kripto karansi Meskipun banyak di Washington dan industri yang berpusat pada bitcoin Tampaknya mendukung gegasan untuk menyerahkan kendali regulasi kripto karansi kepada agensi tersebut Kemudian siapa yang akan diuntungkan guys dari regulasi ini Gegasan bahwa kerangka peraturan yang mapan dapat memikat lebih banyak investor institusional Dan meningkatkan adopsi pasar bitcoin adalah sikap yang didorong oleh banyak orang di industri ini Behnam juga berpendapat ya bahwa perusahaan AC digital melihat potensi signifikan guys Untuk arus masuk institusional yang hanya akan terjadi jika ada struktur peraturan di sekitar pasar ini guys Behnam menambahkan bahwa proyek bitcoin berkembang dalam kepastian peraturan Dan organisasi berharap untuk memiliki kejelasan lebih lanjut ya dalam waktu dekat Yang akan memungkinkan perusahaan-perusahaan ini untuk terus memberikan produk inovatif yang mengubah kehidupan masyarakat Sekali lagi sikap ini tidak mengejutkan karena Behnam secara konsisten berpendapat Perlunya memberikan kejelasan peraturan kepada pelaku pasar Sesuatu yang menurut banyak orang di industri masih kurang guys Jadi intinya selama bertahun-tahun CFTC dan SEC telah bertengkar ya Untuk peran regulator teratas industri cryptocurrency Dan keduanya enggan mengeluarkan banyak panduan formal untuk perusahaan bitcoin Memilih untuk mendapatkan presiden peraturan melalui tindakan pendegangan hukum guys Sementara beberapa pakar industri tidak mendukung pembuatan kerangka peraturan yang komprehensif untuk bitcoin Banyak yang harus menangkinkan pentingnya memiliki lebih banyak kejelasan di bidang ini Sementara banyak produk asli bitcoin masih menentang peraturan apapun Kejelasan tambahan dapat lebih mempercepat evolusi aset Informasi berikutnya datang dari cointelegraph.com guys Dan disini diinformasikan bahwa industri kripto melawan regulator di pengadilan Jadi Grayscale dan Ripple ini melawan SEC guys Dan ini adalah musim yang lagi panas ya di pengadilan Amerika Serikat dalam bidang kripto ini guys Manager asli digital Grayscale telah mengajukan pembukaannya terhadap komisi pertukaran sekuritas Amerika Serikat Untuk menentang keputusannya yang menolak aplikasi Grayscale untuk mengubah Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC Menjadi dana yang diperdagangkan di bursa bitcoin atau ETF spot Menurut Grayscale, SEC harus menyerahkan laporannya paling lambat 9 November Sebuah kelompok advokasi kebijakan kripto yang berbasis di Amerika Serikat Coin Center telah menindaklanjuti dengan niatnya untuk membawa kantor pengawasan aset luar negeri Departemen Keuangan atau OFAC Ke pengadilan atas sanksi mixer cryptocurrency Tornado Cash Pengacara untuk Coin Center serta investor kripto David Hoffman Seorang advokat hak asasi manusia anonim yang hanya dikenal sebagai John Doe Dan pengembang peringkat lunak Patrick O'Zullivan mengajukan keluhan bersama terhadap OFAC Menteri Keuangan Janet Yellen dan Direktur OFAC Andrea Gecki Keluhan tersebut menuduh bahwa sanksi Tornado Cash belum pernah terjadi sebelumnya dan melanggar hukum Karena masalah privasi atas transaksi kripto Sementara itu CEO Ripple Brad Garlinghouse mengungkapkan bahwa ia memperkirakan pertempuran panjang antara Ripple dan SEC akan berakhir pada paruh pertama tahun 2023 ini guys MICA melewati Komite Parlemen Eropa dan anggota Komite Parlemen Eropa meloloskan kebijakan kerangka kerja kripto utama guys Market in Crypto Asset atau MICA dalam pemungutan suara 28 pendukung dan 1 yang menentang Dengan pemungutan suara terakhir diharapkan dalam sesi penuh Parlemen Eropa segera Setelah pemungutan suara MICA, anggota Parlemen Uni Eropa juga sangat menyetujui kesepakatan sementara tentang peraturan transfer dana Undang-undang yang bertujuan untuk memiliki standar kepatuhan untuk aset kripto dalam upaya untuk menindak penyucian uang Dua kerangka peraturan jika diberikan persetujuan akhir akan berlaku untuk negara-negara anggota dengan Uni Eropa Tetapi berpotensi menjadi contoh bagi anggota Parlemen Global tentang kripto Mengikuti semua prosedur dan pemeriksaan kebijakan kripto dapat mulai berlaku mulai tahun 2024 Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD telah menerbitkan kerangka kerja yang bertujuan membantu otoritas pajak mencapai visibilitas Yang lebih besar pada transaksi kripto dan pengguna di belakangnya Kerangka pajak kripto mengusulkan pertukaran informasi secara otomatis tentang transaksi kripto antar yuridiksi setiap tahun Mengingat peningkatan jumlah pertukaran yang tidak diatur dan menyedia dompet Jika disetujui, kerangka kerja tersebut memungkinkan akan memfasilitasi pembagian informasi tentang transaksi kripto antara 38 negara anggota OECD Sebagai daftar yang mencakup Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan banyak negara di Eropa Portugal mengusulkan pajak 28% untuk keuntungan kripto Lama dianggap sebagai surga pajak kripto karansi, pemerintah Portugal telah mengusulkan pajak 28% atas keuntungan modal dari kripto karansi yang diadakan kurang dari setahun Dokumen Anggaran Negara 2023 pemerintah menampilkan bagian singkat yang membahas perpajakan kripto karansi Yang hingga saat ini tidak tersentuh oleh otoritas pajak Portugis Mengingat, aset digital tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah Pajak penghasilan yang diusulkan dari operasi yang melibatkan kripto karansi melalui kegiatan seperti penambangan, perdagangan, dan keuntungan modal Diajukan dalam dokumen setebal 444 halaman Anggaran Negara juga mengusulkan biaya perpajakan 4% untuk transfer kripto karansi gratis dalam hal pewarisan Serta biaya materai pada komisi yang dibebankan oleh perantara yang terlibat dalam sektor kripto karansi Kita lanjut untuk informasi berikutnya masih dari Cointelegraph.com Dan disini diinformasikan bahwa tindakan CFTC menunjukkan mengapa pengembangan kripto harus bersiap-siap untuk meninggalkan Amerika Serikat Jadi organisasi otonom yang terdesentralisasi atau biasa disebut DAO seharusnya menjadi bukti regulasi Dan regulator federal sekarang tidak hanya menarketkan DAO tapi juga investornya Kecemasan yang cukup besar ada di dunia Web3 terkait dengan regulasi dan status hukum proyek kripto karansi Ini terutama terlihat di Amerika Serikat guys Dimana Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas atau CFTC Memicu kekhawatiran pada bulan September dengan pengumuman bahwa Mereka mengenakan denda 250 ribu USD pada organisasi otonom terdesentralisasi atau DAO OOK DAO dan juga investornya guys Denda itu sangat tidak menyenangkan mengingat DAO dimaksudkan sebagai bukti peraturan Mengingat DAO dimaksudkan sebagai bukti peraturan CFTC mengatakan dalam pernyataannya tentang masalah ini bahwa protokol D-Zerox X OK DAO Menawarkan perdegangan aset digital di luar pertukaran itu ilegal Agensi mempermasalahkan fakta bahwa pendirinya Tom Bean dan Kyle Kirchner Mencoba menggunakan protokol B-Zerox yang ada di dalam DAO untuk meletakkannya di luar jangkwan regulator Dendannya tidak terlalu mengejutkan CFTC dan regulator lainnya tidak akan mematuhi tabir terdesentralisasi ini Namun ada sesuatu dalam putusan yang sangat mengkhawatirkan bagi para pengacara dan pengembang Web3 Keluhan badan tersebut menunjukkan bahwa pemilih dalam DAO tertentu dapat secara jelas bertanggung jawab Dengan kata lain tidak lagi hanya pendiri yang menjadi sasaran Karena pengguna yang ambil bagian juga bisa bertanggung jawab guys Ini pasti memiliki efek mengerikan untuk membuat orang menjauh dari DAO dan Web3 khususnya secara umum Lagipula intinya adalah untuk menghindari penargetan semacam ini Dan untuk menciptakan ekosistem baru di mana semua pihak dapat memberikan suara secara damai pada isu-isu yang menyangkut mereka Dan ini bukan kasus yang berdiri sendiri ya Dan komisi sekuritas dan bursa bersaing dengan CFTC untuk mendapatkan otoritas atas dunia Web3 ini guys Libertarian Crypto akan memperdebatkan apakah otoritas terpusat harus memiliki suara sama sekali dalam ekosistem Bahwa mereka hanya menyerang dan tidak pernah membantu Rancangan undang-undang Stebeno Busman yang merupakan sebuah proposal di Senat Amerika Serikat Berpotensi memberikan pengawasan langsung kepada CFTC terhadap token yang memenuhi syarat sebagai komunitas digital Ini berarti bahwa pertukaran dan penyedia Web3 online berpotensi mendaftar ke CFTC Yang selanjutnya menyatukan keuangan terdesentrisasi atau DeFi dalam web terpusat yang direkayasa untuk melarikan diri SEC secara tradisional berusaha untuk mengatur cryptocurrency sebanyak mungkin Dan agensi memainkan peran yang berguna ya karena mampu mengejar contoh penipuan langsung dan skema Ponzi Yang merajalela di Web3 Namun ada berbedaan mencolok antara mengejar kasus penipuan dan mengatur atau mengatur industri Dengan peraturan yang tidak dapat diterapkan Ada terlalu banyak tanda tanya terkait regulasi crypto guys Salah satunya terkait dengan mikro transaksi dan juga airdrops Dan transaksi semacam itu terjadi di banyak bursa yang berada selama bertahun-tahun Dengan berbagai fluktuasi harga Ini tidak mungkin untuk dilaporkan dari perspektif pajak terutama ketika banyak platform yang tidak lagi beroperasi Seiring dengan hadiah ataupun reward ya untuk staking dan bahkan token derivative yang dipertaruhkan atau di staking ya Hampir tidak mungkin untuk dipertanggung jawab kan guys Administrasi Biden bahkan menargetkan blockchain proof of work atau POW ya Dengan perdemahan komprehensif baru yang dikeluarkan pada bulan September Pada saat yang sama banyak pejabat administrasi tampaknya mendorong USD digital Peraturan crypto lain yang sangat kontroversial dan kejam ya Yang telah diajukan oleh pembuat undang-undang Termasuk memaksa menerima ya untuk memverikasi informasi pribadi Sebagai pengirim ketika transaksi melebihi 10 ribu dolar Dan mereka juga berusaha untuk mengatur kontrak pintar sebagai kontrak masa depan Dan tuntutan pidana diperkenalkan bagi mereka yang mengembangkan mixer atau coin privacy Meskipun tidak ada yang benar-benar mengatakannya Apa yang tampaknya kita saksikan adalah perang terhadap kripto yang terselubung dalam bahasa demokratis Pilar-pilar di mana buku besar yang didistribusikan telah dibangun runtuh jika langkah-langkah ini ditegaskan Konflik antara regulator tradisional dan keuangan modern tampaknya mencapai titik lelah Peraturan tidak beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan dan kekuatan DeFi modern Dengan demikian sekarang ada kebuntuan antara protokol Web3 baru dan undang-undang yang ada Hampir tidak mungkin untuk berurusan dengan sistem hukum yang ada karena tidak cukup fleksibel untuk memperhitungkan Decentral Finance Okidaw memang merupakan pertanda buruk ya bagi pengembang kripto Amerika Serikat Dan itu pasti tidak akan menjadi yang terakhir guys Paradoksnya tindakan seperti itu cenderung hanya mendorong pengembang untuk membuat program yang bahkan lebih tahan terhadap undang-undang yang ada Ketidakmungkinan untuk mematuhi undang-undang yang ada dapat membuat mereka hanya memiliki sedikit pilihan guys Di satu sisi ini membuat pengembang kripto Amerika Serikat tidak tahu apa yang harus mereka kembangkan Dari sudut lain mungkin jalan ke depan cukup jelas ya dan semua protokol yang bergerak maju mungkin harus sepenuhnya didesentralisasikan Ini adalah premis dari cryptocurrency pertama ya yaitu Bitcoin Tanpa titik besar kegagalan tidak ada orang yang menjadi target Pengembang harus bekerja membangun ekosistem yang benar-benar terpisah tanpa ikatan dengan sistem keuangan yang lama Blockchain yang bebas dari identitas dan persadatan know your customer atau KYC adalah satu-satunya opsi yang memungkinkan Jika pengembang ingin terus beroperasi di pantai Amerika Itu adalah sesuatu yang harus mereka sadari lebih cepat daripada nanti Jadi bagaimana menurut kalian guys untuk regulasi kripto ini? Tulis di kolom komentar Kita ketemu lagi di informasi berikutnya guys Peace